Ya selamat sore teman-teman Dabu Lampor Bali ini kali ini kita akan melakukan pemupukan ini untuk sambung kucuk yang sudah umuran 1,5 bulan. Nah ini teman-teman, nah sekalian kita nanti akan buka plastiknya ya. Untuk teman-teman kemarin yang tanya kapan sih waktunya buka plastik setelah sambung kucuknya berhasil. Nah biar aman ini biasanya saya buka plastiknya, untuk plastik okulasinya ini setelah 2 kali keluar tunas ya. Nah ini sudah keluar tunas, ya ini teman-teman saya perjelas, nah ini sudah bisa kita buka plastiknya. Nah ciri-cirinya ini biasanya ini sudah kelihatan ini ya, kelihatan nyatu ini, nah pinggir-pinggirnya ini dia akan keluar seperti kalus. Nah ini berarti sudah kuat, ya ini sebelahnya nih teman-teman bisa lihat. Nah sekalian kita buka plastiknya, nah untuk pemupukan ini saya pakai NPK Sprinter, bisa juga teman-teman. Atau yang biasa kita pakai ini NPK 16-16 untuk merek bisa macam-macam ya, ada Tawon, ada Pak Tani dan lain sebagainya. Nah ini NPK yang imbang, 16-16 yang sering kita pakai. Nah untuk kali ini ini saya mau pakai NPK Sprinter, ya jadi untuk mempercepat pertumbuhan tunasnya saya pilih NPK Sprinter seperti ini, ini Mutiara. Bentar ya, nah ini teman-teman 20-10-10. Jadi nitrogennya ini lebih banyak, unsur N-nya ya, lebih banyak 20% untuk lebih memacu pertumbuhan tunas barunya. Nah ini kalau teman-teman tidak ada, bisa pakai NPK 16-16 juga tidak apa-apa, bisa. Nah untuk 16-16 ini lebih ke pertumbuhan batang daun dan tunas baru. Nah dia imbang ya, kalau ini 20-10-10 ini lebih ke pertumbuhan tunasnya, jadi lebih ke daun ya. Nah oke, kita buka plastik dulu mas, yuk kita buka plastik ini kayak gini nih teman-teman. Ya plastiknya. Nah ini rata-rata umur satu setengah bulan sampai dua bulan ya. Ya ini. Nah ini yang udah siap, kita buka-buka plastiknya. Nah untuk nih tips untuk teman-teman, saya rata-rata yang pakai pucuk kedua ya, dari entres ya, nomor pucuk kedua ya, setelah pucuk utama. Ini rata-rata keluar dua jabang. Nah ini untuk pucuk yang pertama, dia keluarnya satu ya. Tapi ada juga yang keluar dua atau tiga ya, tergantung jumlah mata tunasnya. Tapi rata-rata untuk pucuk pertama nih, dia keluar satu tunas. Yang pucuk kedua kayak gini, ini keluar dua tunas. Ya ini juga pucuk kedua. Nah kuncinya kita pilih pucuk kedua ini yang keluar dua calon mata tunas. Jadi dia langsung nyabang. Nah ini juga satu. Nah ini setelah dibuka nih, udah malah sebentar. Nah ini tandanya yang udah-udah siap. Nah jadi pinggirnya nih, dia udah sembuh. Dia keluar kalus kayak gini. Ya, ini jelas ya. Nah teman-teman bisa lihat dari plastiknya. Ini udah siap kita buka. Nah untuk pemupukan, ini sudah satu kali saya aplikasi ya. Ini sepuluh hari sekali, saya pakai NPK Sprinter. Ya pertumbuhannya ini udah bagus sekali. Rata-rata udah keluar tunas kedua nih. Ya ini daunnya udah mulai tua. Eh mas, untuk takaran ini cukup setengah sendok aja. Setengah sendok makan teman-teman. Kalau ini saya tabur aja langsung. Ya untuk penyiraman saya besok pagi. Ya cukup keliling aja mas. Keliling. Nah. Ya keliling. Nah teman-teman bisa aplikasinya sepuluh hari sekali atau seminggu sekali juga bisa. Cukup setengah sendok makan aja. Ya ini teman-teman sekedar berbagi tips ini untuk teman-teman yang punya sambung kucuk baru. Kita bisa kasih NPK Sprinter 20-10-10 untuk mempercepat keluarnya tunas baru. Nah ini untuk yang lain-lain ini saya ada kombinasi yang seperti ini ini juga bisa kita kasih NPK semacam tadi. Nah ini. Nah ini yang udah apa? Udah tumbuh kayak gini nih. Bawahnya kita hilangin aja daun tuanya. Nah. Biar cepat tumbuhnya ya. Untuk tunas atas ini. Biar cepat tumbuh. Nah demikian dulu teman-teman video kita kali ini saya mau lanjut pupuk dulu. Saya Titya dari Tabu Lamput Bali. Selamat sore.